Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasohi un'ibad karangan Imam Nawawi al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munabdihah karangan Imam Ibn Hajar al-Asfalali Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 27 Pada makolah nomor 27 ini Imam Ibn Hajar al-Asfalali menuliskan Lakukanlah apa yang Allah wajibkan kepadamu maka kamu akan jadi orang yang ahli ibadah Orang yang paling ahli ibadah Jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah Maka kamu akan jadi orang yang paling sebut Ridulah terhadap apa yang sudah Allah bagi untukmu Yang sudah Allah takdirkan untukmu Maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya Jadi makolah 27 ini mengandung 3 buah nasihat Nasihat yang pertama Lakukan perintah Allah Dengan melakukan perintah Allah maka kamu akan menjadi ahli ibadah Lalu yang kedua Jauhi apa yang diharamkan oleh Allah SWT Dengan menjauhi perkara haram maka kamu akan menjadi orang yang Zuhud Lalu yang ketiga Ridulah terhadap pembagian Allah SWT Dengan kamu ridulah terhadap kotor dan kotor Allah Maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya Sekarang mari coba kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi mengenai makolah ke-27 ini Warmakoratu taimakora ashabi ngatu wangi sunakam nomor bitulikur ikungan abdillah bin masmud dan ceritakan saking abdullah bin masmud radiyallahu manhu Mereka mengandung 3 buah nasihat Adi nakani sopohi siromah ing barang semak iptara Dakaus meredoakan ing ma sopoh Allah Meredoakan ngareka ingat rasa sirom Bita mamikra sempurna Takun mongko bakal ono sopohi sirom Iku agadhan nasih Wongkang ahli ibadah Aik tasir tekeser Pakal dadi sopohi sirom Aksaro nasi ing wongkang Akek Tasir tekeser bakal dadi sopohi sirom Aksaro nasi ing ak-akek Menungso apane ibadah talibadah Alibadah alibadah Waisdani panggadai sopohi siromah Harim wawahi ing perkorokan Den haramakan Allah Takun mongko bakal ono sopohi sirom Akek nasih Wongkang juhud aik tasir Mongko bakal dadi sopohi sirom Akbaron nasi ing lebih gede gede Mongso apane buhutan Ketingek di dunia Waisdani Waisdani Orang yang suhud Orang yang suhud Orang yang suhud adalah orang yang Membenci dunia yang kotor Kalau dunia yang enggak kotor Enggak benci Orang yang dia akan berpahing Dari dunia yang tidak benar Kalau dia benar dia tidak berpahing Kami benar dia Urang dari dunia yang duk Orang yang di dunia di dunia Apakah pmih Orang yang suhud Hmm Ya Am crear tasir tegur sebabkan dari sebuah syurah aksaronasi lumi ak-akai menusa panimalan kalau kita hari itu terhadap kodoh kodohan Allah kalau hari itu terhadap rezeki Allah padahalnya kita akan mendapat harta yang sangat banyak mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka antas sami'ul alim wadhum alayna innaka antas tawaburrahim subhanakallahumma wabihamdika asyadu allah ilah ilah anta astagfiruka wa atubu ilaih wa raffaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh